Intro Halo apa kabar anda saatnya anda menyimak berita Palembang bersama saya Doni Hermatra Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini Pedagang di pasar Kertapati Palembang dikejutkan dengan penemuan jenazah pria tertelungkup di tengah pasar Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan Tilang elektronik atau ATLAS segera diterapkan Polres Ogan Komering Ilir mulai awal Juli 2022 Kamera pemantau di jalan mulai dipasang Pedagang hewan kurban merebak sepanjang jalan lintas timur Sumatera Tetapi pedagang mengeluh penjualan hewan yang menurun drastis Kita ke informasi pertama Pedagang di pasar Kertapati Palembang dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah pria tertelungkup di tengah pasar Rabu pagi Polisi yang datang memeriksa tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah Wanita ini tampak terpukul saat mengetahui anaknya bernama Sundara alias John ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa Pria berusia 36 tahun ini ditemukan terkeletak di dalam pasar Kertapati Palembang pada Rabu pagi Polisi yang melakukan pemeriksaan memastikan pria ini bukan korban kekerasan karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya Jenazah warga tujuh ulu Palembang ini pertama kali ditemukan seorang pedagang yang hendak membuka lapang Temuan jenazah tersebut kemudian dilaporkan saksi kepada petugas keamanan pasar Menurut sejumlah saksi mata, sebelum meninggal dunia, Sundara sudah beberapa hari ini terlihat di area pasar Kertapati Informasi dari masyarakat yang dipasar dan juga Ibu RT bahwa keseharianya memang beberapa hari Dalam minggu ini, almarhum memang ada di pasar Kertapati ini Ini sakit gak ya? Ya, di perkiraan sementara oleh karena sakit karena tidak ada tanda-tanda penganiayaan dan lain sebagainya Atas permintaan keluarga, jenazah Sundara tidak divisum dan langsung dibawa polisi ke rumah duka di kawasan tujuh ulu seberang ulu satu Palembang Pihak keluarga telah mengikhlaskan kematiannya dan akan segera memakamkan almarhum di pemakaman umum tidak jauh dari rumah orang tuanya Dedy Rwansyah melaporkan dari Kota Palembang Tim eksekusi pengadilan negeri Palembang melakukan eksekusi sebuah rumah warisan ekskopi roda di Jalan Segaran, Kota Palembang Eksekusi berlangsung lancar meskipun kuasa hukum menyatakan keberatan dan melakukan upaya hukum tingkat berikutnya Tim eksekusi pengadilan negeri Palembang menjalankan tugasnya dengan lancar Eksekusi putusan hukum dilakukan pada sebuah rumah ekskopi roda di Jalan Segaran, Kelurahan 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Palembang Dasar hukum eksekusi adalah putusan peninjauan kembali yang diluarkan pengadilan negeri Palembang Kuasa hukum tergugat mengaku menghormati dan tidak melakukan perlawanan terhadap eksekusi Tadinya bangunan rumah yang dieksekusi berdiri di atas lahan 600 meter persegi yang ditempat di keluarga Nettie Lee Rumah ini adalah bekas tempat kopi roda yang dijadikan usaha oleh keluarga Nettie Lee Meski tidak ada perlawanan, kuasa hukum tergugat mengaku telah mengantongi data-data tambahan Mereka akan melakukan upaya hukum setelah proses eksekusi selesai dilakukan pengadilan negeri Palembang Gugatan yang disampaikan penggugat dinilai ada kesalahan Dan pengajuan gugatan 100% yang disampaikan penggugat yang seharusnya 50% Berdasarkan kesepakatan para ahli waris Sesuai hukum, putusan kita serahkan saja Jadi kita tidak ada perlawanan Tapi mungkin tetap ada kesalahan, gugatan dia itu Ahli waris itu penggugat mirip 100% Seharusnya 50% Sesuai dengan kesepakatan ahli waris Tapi karena ini sudah putusan ya kita jalani dulu Tapi kita tetap akan mengadakan upaya hukum Ya mungkin lapor polisi, mungkin gugatan juga ada Kita menahan di pengadilan Jadi kita hormati dulu dia Kemudian mungkin kita tetap lakukan upaya hukum Kebenaran dan keadilan itu tidak bisa dibuktiri Berdasarkan keputusan pengadilan negeri Junto dari putusan peninjauan kembali Bahkan ini sudah beberapa seri terhadap perkara ini Dan ini sudah memakan waktu 10 tahun Jadi dalam putusan tersebut ada perintah memang pengosongan dari putusan tersebut Meski masih akan melakukan upaya hukum Namun tergugat harus dengan lapang dada menerima hasil putusan hukum Perintah pengadilan adalah mengeksekusi dan mengosongkan rumah tempat tinggal marisan orang tua keluarga Li tersebut Satu persatu dengan hati-hati perabotan di dalam rumah dikeluarkan Proses eksekusi rumah sempat menjadi tontonan warga Yanwar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang Pelaku penusukan terhadap pengunjung pusat perbelanjaan di Kota Palembang Ditetapkan polisi menjadi tersangka Kasus penikapan itu diketahui bermotifkan cinta segitiga Penyidik satere skrim Polrestabus Palembang akhirnya menetapkan Aryo Pamungkas sebagai tersangka Dalam kasus penusukan terhadap Ahmad Kailani Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian Dan telah mendapatkan bukti visum dari rumah sakit Berdasarkan pemeriksaan polisi, kasus ini bermotifkan asmara cinta segitiga Tersangka merasa sakit hati karena pernah diancam korban untuk menjauhi kekasihnya Tersangka kemudian nekat menemui korban di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang Kemudian menyerang korban dengan pisau Nah motifnya ini kan tadi dari tadi malam Sipang siur banyak terjadi di Metos ya Tapi memang tadi sudah betul-betul kita dalami Kita BAP terhadap pelaku Memang infonya ya masalah ini ya Masalah perempuan yang adalah ceweknya Semaralah ya silahnya kan Dia tidak terima Disuruh menjauhi pacarnya Sehingga terjadilah cek cok dulu Menurut Sehingga pelaku kesal terhadap korban Langsung ditusuk korban Sedang lima kali Dan ada luka gores juga di bagian tubuh korban Sementara itu kasus penikaman terhadap korban Ahmad Kailiani Terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang Pada Senin malam Akibatnya korban menerita lima tusukan di tubuhnya Hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit Atas perbuatannya tersangka dijerat polisi Dengan pasal tentang penganiayaan Yang ancaman hukumannya di atas lima tahun kurungan penjara Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang Seorang pemuda melapor ke polisi Kehilangan motor di area parkir Pasar Bajai, Jakabaring, Palembang Hilangnya motor korban menjadi perhatian pengunjung pasar Yang mengkhawatirkan keamanan kendaraan mereka Saat ditinggal berbelanja Arazi Al-Habzi mengaku sepeda motornya raib Dibawa kabur pencuri di area parkir Pasar Simbang Bajai, Jakabaring, Kota Palembang Polisi yang menerima laporan langsung melakukan identifikasi Dan olah TKP di tempat kejadian Diduga para pelaku telah mengincar sepeda motor korban Kasus pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban berbelanja di Pasar Simbang Bajai Namun saat kembali, korban terkejut melihat sepeda motornya sudah hilang Sayangnya juru parkir yang hendak dimintai keterangan justru ikut menghilang Ada kunci tampan tadi Tadi ada tukang ini, tukang parking ya Parkirnya ada biasanya tuh, cuma kami parkir Ini dari lagi dimana, pasang-tukang takut Oh, enggak ada tadi tukang parking Ada sih Ini Pura Salis Palembang melakukan masyarakat Terkait pencurian, kendaraan motor, sepeda motor yang diperkir di TKP di daerah Pasar dan Pasar Ropi Kami akan alami, kita menganggap diri juga Pelakunya menurutnya, kita bisa buka peseberan Kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang sudah sangat memprihatinkan Polisi pun sudah berulang kali menangkap pelaku pencurian sepeda motor Namun bukannya jerah, modus pencurian pun kian berkembang Bahkan di arah parkir yang ada penjaganya, motor bisa hilang begitu saja Didi Irwansa melaporkan dari Kota Palembang Tilang elektronik atau ETLE akan segera diterapkan Polres Ogan Komering Ilir di Kota Muara II pada awal Juli 2022 Sejumlah persiapan telah dilakukan petugas termasuk pemasangan kamera pemantau Penegakan hukum berbasis elektronik traffic law enforcement atau ETLE terus diperluas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Salah satunya di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan Sejumlah persiapan telah dilakukan petugas termasuk pemasangan kamera ETLE di dua titik di Kota Muara II Yakni di Jalan Simpang 3BGRI dan Jalan Jenderal Sudirman Tepatnya di samping Gedung Kesenian Muara II Polres Ogu Selatan akan menerapkan tilang berbasis ETLE ini pada bulan Juli 2022 mendatang Kamera CCTV yang terpasang pun diklaim memiliki teknologi mutakhir Bernama Inteligen Video Analytic Sehingga memungkinkan pemantauan secara detail dan otomatis Ada pun tujuan dari ETLE ini adalah untuk mengurangi interaksi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas Kita rencanakan ada dua titik yang akan kita pasang Di sini, di sebelum Simpang PGRI atau Simpang yang ngarah ke PENKAP Kemudian di depan Gedung Kesenian, satu titik yang satunya itu Jadi kita ada dua titik Tidak memiliki kemungkinan ke depan akan diperluas lagi Untuk titiknya ini yang akan kita pasang karena dari Bapak Bupati, dari pemerintah setempat Juga sangat mendukung sekali kegiatan ini Nah jadi inilah salah satu bentuk dari Polri untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak kita inginkan Untuk pembayaran sendiri, pembayaran denda tilang atau apa segala macam Jadi mekanismenya, setelah ada yang tercapture di kamera itu Nanti akan diproses di back office kita Akan muncul surat di situ Yang mana di surat itu akan terisi Capturan, capture yang melanggar Tujuan, alamat, identitas segala macam Pasal yang dilanggar dan dendanya segala macam Itu akan dikirim menggunakan kantor pos Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas Proses pembayaran denda tilang akan dilakukan secara elektronik Penerapan tilang elektronik ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas Dengan demikian tertip lalu lintas di Kabupaten Ogan Kumbering Ulu Selatan dapat terwujud Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Kumbering Ulu Selatan